Saudara kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Simpruk Golf 2, keberan lama Jakarta Selatan siang tadi. Tidak ada korban jiwa, namun ratusan rumah warga terbakar. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan menyebut laporan kebakaran diterima dari warga sekitar pukul 10.48 menit waktu Indonesia Barat. Angin bertiup kencang membuat api berkobar semakin besar. Api juga cepat merempet meluas ke rumah warga lainnya karena banyak bangunan semipermanen terbuat dari kayu dan seng. Ini adalah visual udara saat kebakaran melanda ratusan rumah warga di kawasan Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Jarak antar rumah yang sempit dan sulitnya sumber air jadi kendala pemadaman sehingga api cepat menyebar dari satu bangunan ke bangunan lain. Akses menuju permukiman yang sempit menyulitkan tim pemadam menambah personel dan mobil pemadam ke lokasi. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan menyebut 25 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah lebih dari dua jam, api dapat dipadamkan. Tim pemadam kebakaran mendinginkan lokasi yang teribas. Tidak ada korban jiwa dan korban luka akibat kebakaran ini namun ratusan warga terpaksa kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka akibat musibah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini. Tidak ada di sana tadi ada enam, di sini tambah lagi tiga, mungkin ada penambahan lagi nanti kita datang kembali karena masih berdatangan dalam rangka mengantisipasi kebakaran yang ada di TKP. Kalau misalkan dari totalnya ini ada berapa rumah yang terbakar Pak atau berapa jumlah kepala keluarga? Kita masih belum mendatang karena api masih menyalah, masih dipadamkan masih dalam proses pemadaman dahulu, nanti kita cek kembali sejauh mana awal kejadian kemudian sampai beberapa rumah yang telah terbakar. Semoga tidak ada korban jiwa, karena itu yang kita himbaw pertama menyelamatkan jiwa raganya untuk masyarakat yang ada di TKP Kebakaran. Situasi terkini pasca kebakaran di Simpruk akan disampaikan jurnalis KompasTV, ada Triksy Valencia yang memantau di lokasi pengungsian warga. Selamat petang, Triksy. Bagaimana dengan pendataan korban kebakaran? Apakah sudah ada dan bagaimana saat ini proses pendinginannya? Ya Ibrahim dan juga saudara terkait korban jiwa apapun korban luka akibat dari kebakaran ini memang belum ada informasi yang disampaikan secara resmi karena sampai saat ini pun masih dilakukan pendataan juga oleh pengurus SRT dan RW setempat terkait warga-warga yang terdampak dari kebakaran yang terjadi sejak 10.48 waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang saat ini masih berlangsung peninginan jadi sekitar hampir 3 jam masih berlangsung Ibrahim dan juga saudara dan akan ditunjukkan untuk kondisi saat ini oleh juru kamera kami Yohan Bagja. Ini terlihat di belakang adalah rumah yang habis terbakar, gosong kemudian juga lelehan-lelehan seng yang terdampak dari api yang melahap sekitar 120 kepala keluarga tadi disampaikan yang terdampak di tempat ini. Dan memang kalau tadi kami berbincang dengan petugas pemadam kebakaran salah satu tanda pendinginan ini sedang berlangsung adalah api yang membumbung ini sudah berubah warna dari warna hitam pekat menjadi warna putih. Dan kalau dapat disaksikan langsung di layar kaca Ibrahim dan juga saudara saat ini memang asap ini sudah mulai berwarna putih tapi memang warga masih belum diperbolehkan untuk masuk ke dalam karena masih ada garis polisi, dikatakan juga ini masih dalam proses pendinginan masih banyak material-material yang panas sehingga ini sangat bisa berbahaya juga bagi warga apabila memaksakan untuk masuk Ibrahim dan juga saudara. Dan sampai saat ini juga tadi kami masih melihat petugas pemadam kebakaran yang masih menyemprotkan air ke sejumlah rumah karena dikatakan memang masih harus bersiaga untuk memastikan tidak ada lagi titik-titik api yang muncul di tempat ini pada saat pendinginan. Jadi masih disiagakan, berikut juga selang yang akan mengalirkan air dan tadi juga masih ada beberapa petugas pemadam kebakaran yang menyemprotkan air untuk membantu proses pendinginan lebih cepat Ibrahim dan juga saudara. Dan ini akan saya tunjukkan juga ada dampak yang juga terjadi. Jadi begini, kalau sebelumnya titik api berada di sebelah di ujung sana kemudian warga ini berusaha untuk mengevakuasi kendaraannya ke tempat yang masih lebih aman namun karena api menjelar dengan cepat kemudian ini juga membakar kabel listrik atau kabel PLN yang ada di dekat dengan rumah warga atau di tempat kejadian. Jadi memang ini bisa terlihat di layar kaca Ibrahim kabel-kabel yang meleleh akibat kena api dan kelelehan kabel tersebut dan api tersebut ini menyambar ke kendaraan-kendaraan yang ada di bawahnya. Ini merupakan kendaraan yang berusaha diselamatkan oleh warga pada saat kebakaran tapi naas nampaknya api ini begitu cepat menjelar dan kemudian membakar hangus kendaraan yang berusaha untuk diselamatkan. Dan saya akan coba berbincang juga dengan seorang warga yang ada di tempat ini yang terdampak Ibrahim dan juga saudara Jadi ini adalah rumah yang didiami sudah berpuluh-puluh tahun di tempat ini dan dikatakan ini baru pertama kali kejadian kebakaran di tempat ini dan saya akan mencoba berbincang dengan seorang Halo Pak Sarkat, selamat sore Ya Pak, ini di belakang langsung merumah Bapak, betul sekali Pak? Betul, betul Oke Pak, boleh diceritakan seperti apa waktu kejadian terjadi? Bapak sedang beraktifitas apa? Kemudian bagaimana Pak sampai kemudian mendengar ada kebakaran yang terjadi ini Pak? Saya kan pagi saya lagi nyetel musik campur sarinan Begitu saya lagi nyetel musik, tiba-tiba ada orang teriak-teriak kebakaran-kebakaran lah, saya langsung cabut itu TV langsung saya angkat, saya lari terus saya ngamanin motor, saya bawa lari ke sono terus saya pulang lagi ke sini, ternyata api sudah besar Tadi ketika Bapak sudah selamatkan motor, kembali lagi, ini Bapak berusaha menyelamatkan apa? Dan apakah ada yang berhasil diselamatkan pas setelah Bapak balik lagi? Kulkas satu, terus apa itu ya? Ini telase, ditarik-tarik semua, minta tolong sama orang-orang ke sini telase, Bapak keamanin ke dalam Jadi api sudah besar ya? Sudah besar, saya begitu mau ngambil lemari itu, mau ngambil uang Di dompet saya sudah tidak ke puru, api sudah tinggi banget di atas kepala Jadi saya tabur lagi, sudah gelap Kalau dari Bapak dan keluarga, kondisinya bagaimana Pak? Berhasil semuanya selamat? Alhamdulillah bisa keluar, saya sama istri saya keluar Terkait kerugian Pak ini melihat rumah Bapak juga habis, terbakar, ludes Pak Berapa tafsir kerugian yang Bapak alami? Kalau ditaksir, tidak tahu mungkin puluhan juta Cuma ditaksir berapa-rapanya saya tidak mengerti Sedangkan uang saya berapa di dompet pun saya tidak tahu adanya berapa Bisa diceritakan Pak, ini itu hanya tempat tinggal Bapak bersama istri atau ini tempat usaha juga Pak? Tempat tinggal plus usaha terus buka laundry juga Jadi apa aja? Iya Kalau itu apa? Pakaian laundry-laundry semua ludes kebakar Terus kulkas, kompesor itu ada dua kebakar semua Iya Nah ini kan baru terjadi saat ini juga ya Pak, berapa jam ini Nah untuk tempat berikutnya Bapak akan seperti apa Pak? Maksudnya apakah di pemukiman atau? Mungkin kan, kemungkinan di depan kan ini ada pengungsian gereja ini Mungkin sementara saya mengungsi di situ dulu Kalau ke tempat saudara apa ke ini, kayaknya nggak mungkin jauh-jauh semua Tapi dipastikan semuanya aman ya Pak, Bapak dan keluarga ya Pak Tapi memang tidak ada yang bisa diselamatkan lagi ya Pak Kami turut berduka ya Pak ya Terima maaf Pak atas apa yang sudah terjadi Pak Oke, ya tadi juga sudah disampaikan Ibrahim dan juga saudara Tadi memang ada pengungsian di sana Dan kami sudah melihat ada dua titik pengungsian yang sudah dibangun Ibrahim dan juga saudara ada pengungsian, ada tenda yang dibangun dari BPBD Kemudian juga dari Dinsos tadi disebutkan total ada empat tenda yang dibangun Dua berada di gereja Korea yang bernama gereja Somang Kemudian ini sudah dibangun tenda dari BPBD dan dilakukan pendataan Tadi kami melihat warga sudah mulai mengantri untuk melakukan pendataan Siapa saja warga-warga yang terdampak, kemudian anggota keluarganya berapa saja yang tinggal di tempat kediaman Lalu kemudian juga terlihat dua tempat pengungsian lagi atau tempat evakuasi ini Tadi dikatakan ada di dekat pos RW yang dibangun di sebelah sana Karena memang ada dua titik yang dibangun untuk tempat pengungsian Dan sampai saat ini pun bantuan masih terus diharapkan Ibrahim dan juga saudara Kalau tadi kami melihat ada bantuan seperti makanan instan, seliput, pakaian Tapi tentu ini masih belum bisa dikatakan cukup untuk mereka yang terdampak Karena kalau kami melihat tadi korban yang terdampak ini ada dari lansia Kemudian juga dari anak-anak, ibu, kemudian juga ada dari remaja Tapi memang yang masih harus menjadi perhatian adalah lansia, ibu-ibu dan juga anak Ibrahim dan juga saudara Nah mungkin akan ditunjukkan juga oleh juru kamera saya Di sebelah sana sedang dilakukan pemutusan kabel Tadi kami juga sempat berbincang dengan petugas dari PLN Yang mengatakan karena kabel yang meleleh, terbakar Saat ini dilakukan pemutusan kabel untuk dapat mengamankan Setidaknya area-area lain yang tidak terdampak Jadi saat ini pun memang listrik sudah dimatikan Kabel-kabel yang sudah terbakar ini diputuskan dan dibersihkan Agar tidak mengganggu juga proses yang sedang berlangsung Yakni proses pendingin dan pembersihan yang masih dilakukan oleh petugas Ibrahim dan juga saudara Dan kalau sampai saat ini dikatakan tadi sudah ada 120 kepala keluarga yang terdampak Untuk jumlah pastinya masih dilakukan pendataan lebih lanjut Tapi tentu yang masih diharapkan atau ditunggu bantuannya adalah berupa pakaian selimut Karena memang mereka sudah kehilangan tempat tinggal Jadi terpaksa harus melakukan bersirat atau menginap di tempat evakuasi atau pengusian yang sudah didirikan saat ini Baik, terima kasih Triksi Valencia untuk laporan dan langsung dari lokasi kebakaran di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan Terima kasih telah menonton!